Baik, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di JIS, Jakarta International Stadium. Stadion dengan kapasitas 82.000 penonton. Kita sudah gunakan ini dalam beberapa event, baik event olahraga maupun event-event seni budaya. Dilaunch pada 2022 awal, Februari 2022 awal. Soft Launch dan Grand Launch. Antara lain, ada kegiatan olahraga, sepak bola, International Youth, ada Barcelona pada pertandingan final, bertemu kesebelasan Barcelona dan Real Madrid, usia 18. Atletico Madrid, U18. Jadi, sekitar 50.000 sampai 60.000 penonton hadir memenuhi stadion ini. Jadi, ini pernah digunakan untuk kegiatan olahraga dengan jumlah penonton yang cukup banyak. Selain itu, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, Grand Launching, ada musik, dihadiri juga oleh sekitar 40.000 penonton. Secara detail, konstruksi ini mungkin dijelaskan oleh Pak Ari, sebagai VP revitalization and improvement. Silakan, Pak Ari. Terima kasih, Pak Sahrial, sama Ciang, teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih merefresh ya, mengenai dari sejarah konsep, ataupun yang sampai saat ini sudah selesai 100% dan memang kemarin sudah dioperasikan ya, CIS ini, bahwa CIS ini memang dari awal perencanaan, kami sudah mengacu kepada standar FIFA, karena di situ banyak sekali requirement dan juga rekomendasi yang mengatur detail by detail, tidak hanya di lapangan saja, tapi semua fasilitas dan termasuk satu kawasan di Jakarta International Stadium. Kita sekarang berdiri di atas, ini kita sebut field of play ya, atau lapangan utama di Jakarta International Stadium. Dari sisi ukuran, kita sudah memenuhi standar FIFA ya, karena CIS ini semua, ini mulai dari pemilihan lokasi ya, bagaimana stadion ini ditempatkan, aksesibilitasnya, kemudian penempatan posisi atau orientasi, kan biasanya kan Gawang ini memang posisinya di utara selatan ya, biar dari sisi ini tidak silau dan juga visibilitas ya. Kita ini, tadi Pak Saryat sudah sampaikan, CIS ini kapasitas 82.000 penonton ya, single seat, dan saat ini terbesar di Indonesia, 82.000 penonton, seperti teman-teman lihat ini, terdiri dari 3 tier atau 3 tingkat. Yang pertama ini tier 1, kemudian tingkat 2 atau tier 2, kemudian paling atas tier 3. Dan untuk fasilitas sesuai dengan standar FIFA, kami punya sejumlah ya, tadi teman-teman sudah keliling ke lantai 2, itu ada fasilitas untuk pemain dan official, jadi kami sudah memiliki 4 buah ruang ganti pemain, untuk home dan away, kemudian sebelahnya tadi ada warming up room, di seberangnya ada press conference room ya, yang langsung terhubung dengan media room, dan ruang media ini memiliki akses khusus ya, untuk akses media, parkir media, lobby khusus media, lift media, sampai terhubung ke ruang media dan press conference. Dan semua kami desain ini sudah memenuhi kriteria dan standar teknis dari FIFA. Kemudian untuk fasilitas hospitality maupun untuk tamu-tamu penting lainnya, tadi mungkin teman-teman sudah masuk ke area Royal Lons ya, yang berada di lantai 3 mezanin, itu juga salah satu yang harus dipenuhi dari standar FIFA, karena untuk tamu-tamu penting ya, seperti Kepala Negara, Kepala Daerah gitu ya, tamu-tamu VVIP, biasanya ditempatkan di Royal Lons, kalau di JIS ini, karena di situ memiliki standar pengamanan ya, yang ekstra ketat dan dilengkapi dengan kaca anti peluru, itu sudah merupakan standar. Kemudian kalau kita lihat di sana, ada tribun khusus ya untuk VIP, namanya corporate box, itu di lantai 5 dan 6, ini jumlahnya sama, mirror ya, dari timur ke barat, jadi totalnya 52 corporate box ini, salah satu fasilitas hospitality. Oh ya, kemudian mengenai akses, mungkin teman-teman ini lihat ya, ada beberapa celah atau lorong itu yang kami sebut namanya vomitori, di sini kami sudah merancang sesuai dengan standar juga, karena di situ kalau kita lihat kan ada pemisahan ya, berupa kompartemen-kompartemen, jadi ada kurang lebih 138 vomitori, ini digunakan pada saat evakuasi atau pada saat kondisi darurat ya, jadi standar itu 8 menit seluruh penonton 82 ribu ini harus bisa keluar, itu kami sudah melakukan perencanaan dengan matang, dan sudah disimulasikan untuk jalur evakuasinya. Kemudian kalau akses utama menuju JIS ini sendiri, penonton itu masuk melalui rem ya, kedua buah rem, rem barat dan timur, dan terhubung langsung dengan Concord Stadium, di mana di situ ada kurang lebih 53 pintu, keliling ya, dari segala penjuru, timur, selatan, barat, dan utara. Kami sudah mendesain itu juga sesuai dengan ketentuan, karena pada saat merancang kan kami pakai perdoman atau guideline dari FIFA ya, tapi dalam perencanaan ini kami juga diuji dari tim ahli bangunan gedung di DKI, itu juga diuji jumlah pintu-pintunya, kemudian konfigurasi penempatan bangku atau pins untuk pemainnya, jumlah lorong-lorong untuk situasi tanggap darurat itu benar-benar sudah di challenge sebelumnya ya, jadi sebelum stadion ini jadi, itu standar akan safety atau keamanan ini sangat-sangat kami perhatikan, karena itu sudah beberapa kali ya, saringan standar FIFA, kemudian di DKI sendiri memang harus lolos dari tim ahli bangunan gedung yang ada di PTSP. Kemudian untuk hal lainnya, seperti fitur-fitur, sangat melimpah ya, kalau di JIS, seperti kita berdiri saat ini, kita menggunakan jenis rumput hybrid, ini juga pertama kali di Indonesia, ini perpaduan antara rumput sintetis dengan rumput alami, di mana persentasinya, atau komposisi ini 95% rumput alami, 5%-nya rumput sintetis. Kenapa pakai hybrid? Karena ini juga rekomendasi FIFA, di luar sudah banyak yang memakai jenis rumput hybrid, karena memiliki sejumlah kelebihan, di antara yang pertama durabilitinya, memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dari rumput alami, dari sisi pemakaian ya, waktu durasi jamnya. Yang kedua, mampu meresapkan air dengan baik, sehingga mengurangi genangan pada saat musim hujan, karena kita beriklim tropis ya, di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, bagaimana curah hujannya itu, sangat kami perhatikan, agar air ini dapat meresap dengan cepat ke dalam permukaan. Kemudian dari sisi recovery dan juga ketahanan, itu juga lebih bagus dari rumput alami. Jadi kami pastikan bahwa rumput yang ada di Jakarta International Stadium ini, sudah sesuai dengan standar, baik di lapangan utama maupun di lapangan latih, itu kualitasnya sama. Kalau sertifikasi ya, Viva itu tidak mengeluarkan standar atau sertifikasi ya, untuk stadion baru. Mereka itu baru melakukan assessment, manakala ada venue atau stadion, ini akan dicalonkan menjadi host atau tuan rumah, baik itu untuk event-event under Viva, seperti Piala Dunia gitu ya, atau Liga Champion baik Eropa, Asia itu, tim dari Viva akan melakukan assessment terhadap stadion yang akan digunakan untuk venue event-event tersebut. Jadi tidak ada sertifikat ya untuk Viva, tapi kami pastikan mulai dari perencanaan, kami sudah mengikuti guideline dan requirement yang dikeluarkan oleh Viva. Pak, tapi kalau dari Viva sendiri, pernah nggak sih menginjakan kaki di sini? karena kan kayak selama ini tuh ke GBK terus, nah sementara kalau kita lihat di sini ya memang, oke kami belum bisa membandingkan dengan, apa namanya, stadion yang ada di luar negeri, yang standar memang sudah misalnya dilakukan dengan premier league gitu ya, tapi kalau di sini Viva udah teman datang ke sini? ada info nggak? ada info nggak? ada info nggak? bro? melalui, saya harus melalui PT yang di... oh iya, iya, oke, jadi tidak secara langsung, iya, tidak secara langsung ya, karena kan JIS ini kan kemarin dulu kan sempat diusulkan juga untuk keuntuan rumah yang Viva Matchday itu ya, terus sekarang memang lagi hangat untuk U17 ya, World Cup, jadi mungkin nanti ya, kan untuk sekarang saat ini kan bagaimanapun untuk otoritas tertinggi, si populer suatu negara kan PSSI ya, jadi kita terus berprogres dan berproses, terutama membangun komunikasi ya dengan PSSI, sebenarnya JIS ini sebenarnya sudah siap digunakan untuk pertandingan, baik skala nasional pun internasional. berarti nanti jika usulan itu di pihak kan, jadi nanti bakal ada pihak dari Viva datang kemampuan asasmen? iya, pasti, pasti Viva akan keliling dari list atau calon venue, yang diusulkan oleh PSSI ya, biasanya didatangin satu-satu. Mas Ari, tapi gimana untuk menanggapi kemarin soal, apa, Mas Menteri Komodor dan Alkaka, itu bilang bahwa memang JIS itu sebenarnya memang sudah standar Viva, tapi ada yang perlu disempurnakan gitu istilahnya, apalagi terkait dengan pintu masuk dan area parkir, nah sebenarnya itu gimana, kalau dari JIS sendiri menjelaskan hal itu, untuk area parkir apa yang terbatas, atau sebenarnya secara angka bisa memuat berapa? Ya, kalau pintu masuk tadi di awal sudah saya jelaskan, bahwa untuk jumlah ya, karena kita mengacu ke kapasitas, itu jumlah, akses, keluar masuk, yang ada di stadium ini sudah sesuai dengan standar Viva, yang menyangkut kaitannya dengan safety ya, karena 82 ribu ini termasuk stadion besar, karena di dunia ini juga tak banyak stadion yang kapasitas di atas 60 ribu, stadion baru ya khususnya ya, dan untuk jumlahnya tadi juga sudah jelas, sudah disesuaikan, dan perhitungannya itu memperhatikan keselamatan, 8 menit harus keluar, sedangkan untuk parkir, karena JIS ini memang dari awal, ini dirancang semangatnya sustainable development ya, jadi kami mempertimbangkan keberlanjutan, agar pada saat kami membangun, nanti jumlah kerumunan masa ini, tidak membebani lingkungan sekitar, berupa kemacetan dari segala penjuru gitu ya, memang dari awal JIS ini dirancang terintegrasi dengan sarana angkutan umum masal, jadi di sebelah utara memang sudah ada jalur rel, itu nantinya akan ada stasiun komputer lain JIS, kemudian di sisi barat atau rem barat ini sudah terkoneksi koridor 14 Transjakarta, kemudian nantinya memang ada LRP juga, fase 2 itu yang akan menghubungkan dari pegang saat 2 menuju ke JIS, dan juga secara master plan, sebenarnya JIS ini nantinya memang sudah didukung dengan akses dari segala arah, dan jalan-jalan sirkulasi yang cukup lebar, sesuai dengan rencana tata kota. Ya, betul, jadi kedepannya seperti kita mengacu ke presiden, sukses ya beberapa stadion di luar sana, memang kebiasaan orang datang ke stadion itu memang rata jalan kaki ya, atau enggak memang naik kendaraan umum masal. Nantinya akan secara bertahap ya, karena kita terus intens berkomunikasi dan juga berprogres komunikasi dengan instansi terkait, agar konektivitas yang menghubungkan antar atau dari ke JIS ini dapat semakin banyak ya, opsi atau pilihannya ya, karena ada bus, kemudian transportasi yang berbasis rail, yaitu komputer lain atau LRP ya, nantinya akan mendukung konektivitas dari penonton ya, dari atau menuju ke Jakarta International Stadium. Artinya kalau kantong parkir itu strategi jangka pendek ya, untuk bukan jangka panjang atau sebagainya? Enggak, itu juga jangka panjang, karena JIS ini, karena seperti semangatnya ya, ini kan sebagai tolak ukur atau ini ya, untuk urban regeneration, jadi memang kita memanfaatkan beberapa potensi area-area yang menjadi kantong parkir di sekitar lokasi ini. Di radius tidak lebih dari 2 km, banyak sekali, dan ini memang salah satu ini juga ya, untuk persyaratan untuk kantong parkir itu memang radiusnya, tidak boleh terlalu jauh juga dari JIS, yang pentingnya dapat dijangkau, dan nanti akan ada shuttle ya, yang akan menghubungkan dari kantong-kantong parkir menuju venue Jakarta International Stadium. Pak, tapi kan kalau di bawah ini memang ada halaman parkir ya, untuk parkir pakai mobil? Ada, sebenarnya. Nah itu berapa? Kalau sejak untuk angka publik, kan bisa memuat berapa? Kalau jumlahnya total ya, untuk yang di bawah dan di luar itu hampir 1.300. Baik untuk mobil dan bus, itu yang ada di Jakarta International Stadium. Jadi kami memiliki yang di lantai 1 dan juga outdoor parking. Nah, kalau yang rame dibahas itu kan masalah ya parkir sama akses benar-benar masuk. Kalau boleh tahu, berapa sih luas area parkir yang ada di JIS ini, dan kalau untuk laporan bola itu bisa standarnya berarti sih luas, sampai dipermasalahkan seperti itu? Ya, karena memang ini konsep ya, konsep memang stadion sepak bola modern, harapannya nanti akan membawa culture juga, khususnya bagi penonton yang akan datang ke JIS, baik itu untuk datang pada saat event, sepak bola apapun non-match day-nya. Memang ini bertahap ya, karena berprogres, karena kita ini mau nggak mau Jakarta ini menjadi kota maju dan modern, dan nantinya juga JIS ini pasti akan jadi rujukan ya, stadion seluruh dunia, karena dengan segala keunggulannya dan lain, kita harus memberikan president sustainability-nya itu ya. Jadi, mengenai keberlanjutan mengenai transportasi, akses, dan lain-lainnya, kita tidak hanya memikirkan saat ini, tapi jangka panjangnya, bagaimana konektivitas JIS ini dapat terjangkau dengan mudah untuk masyarakat dan tidak membebani lingkungan sekitarnya, yang paling penting. Karena di standar green building juga, ini alhamdulillah JIS kan sudah mendapat pengakuan ya, untuk level platinum, pada saat tahap design recognition, termasuk fasilitas angkutan umum masal yang ada di setahun lokasi, itu turun menjadi penilaian. Jadi kemudahan akses itu sangat-sangat diperhitung. Seharian, flashback sedikit ke dua tahun masa pandemi kemarin, pada saat penyamunan, itu bagaimana kita memberdayakan tenaga? Iya, jadi, betul. Jadi kalau kita ingat, mudah-mudahan teman-teman juga memperhatikan ya, ini, bangunan stadion ini dibangun oleh putra bangsa sendiri. Sepenuhnya dibangun oleh putra bangsa. Sekitar berapa? 5 ribu, 6 ribu? 15 ribu. 15 ribu, bahkan 15 ribu. 15 ribu selama dua tahun. Jadi teman-teman yang bekerja di sini, dari level paling klerikal sampai yang desainer, itu bekerja di sini sepenuhnya, tidak keluar dari area ini, itu membangun sampai ini jadi. Jadi saya kira ini kita perlu catat sejarah ini sebagai hasil karya bangsa sendiri, kita bisa mampu membuat gedung semegah ini sekelas Eropa. Teknologi pengangkatan atap ya, serentak. Itu sama dengan berapa puluh ribu mobil innova diangkat minibus. Diangkat skybus, itu kan teknologinya belum pernah jadi ini, mas. Itu juga satu-satunya mungkin di dunia ya, karena dimanapun orang itu lazimnya bangun atap, itu kan belakangan ya, terakhir ya. Tapi kita karena semangatnya persepatan, dan tentu saja tidak meninggalkan aspek kualitas ya. Jadi kami melakukan assembly atau perakitan atap itu di bawah, kemudian diangkat secara serentak, baru bertumpu di delapan pilar-pilar atau kolom utama di Jakarta International Stadium. Ini juga beratnya nggak main-main ya, hampir 4.000 ton itu diangkat secara serentak. Kalau di lain tempat itu kan, mereka merakit secara bertahap, itu di atas ya. Kayak kemarin kita sama-sama melihat, pada saat kita lifting atap, udah naik itu di Real Madrid juga sedang melakukan renovasi atau konstruksi atap bukan tutupnya, tapi mereka dari atas. Yang di sini dari bawah diangkat secara bertahap. Jadi parsial di bawah dulu ke atas, baru dirakit di atas gitu ya? Iya. Berbeda dengan ini, kalau ini langsung serentak diangkat. Untuk Rang Timur ini, Pak, kan dari Tata Abangun kan akan dibangun turisme Kopak Danukikin. Ini kan salah satu akses yang akan terkoneksi langsung ke Rang Timur. Sebenarnya untuk kepastiannya kapan sih, Pak? Membangun itu karena salah satu yang paling banyak masyarakat menanyakan, itu kenapa sisi timur belum dibangun. Ini kan sebenarnya untuk memecahkan, kenyata kedatangan penangkot bisa dari barat, karena kita bangun JIS ini memang kolaborasi dari berbagai pihak ya. Kami tidak bisa bangun juga tanpa dukungan atau support dari dinas terkait yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang bagi-bagi tugas, tugasnya JAPRO bangun venue JIS ini berserta fasilitas pendukungnya dan kami juga disupport oleh dinas atau instansi terkait ya untuk penyelesaian dan kawasan sekitarnya. Menpunuh sama PSRD ada berencana mau ke sini, Pak? Apa sudah janjian dengan PRD tahu juga? Kita hanya tahu dari media ya. Justru kami baca, lihat dari media. Kalau komunikasi secara intens kita lakukan, tapi rencana ke JIS ini itu kita tunggu. Harapannya sih kalau ada kunjungan kita bisa diskusikan mana-mana yang kita bisa improve gitu ya, apa-apa yang sudah terbukti siap untuk menyelenggarakan event-event internasional. Jadi kalau kata Pak Mentora ada perlu catatan, ada yang perlu disempurnakan, nggak ada ya sebenarnya? Nanti kita tanya sama Mentora ya, yang mana yang perlu dicatat dan perlu diperbaiki, nanti kita tanya dalam evaluasi. Oke, teman-teman yang khusus.